Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Alhamdulillah Wasyukurillah Salatu wassalamu'ala asrafil anjiya wal mursalin Amma ba'du Kita dapat berkumpul Bertemu dalam pembelajaran jarak jauh disini Dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kali ini untuk kelas 2C di SDN Kalibanteng Kidul 01 Nah, sebelum kita mulai pembelajaran Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Ketika mengikuti Pembelajaran jarak jauh hari Ya, diantaranya Yang pertama Yang harus kalian perhatikan adalah Satu, siapkan alat tulis kalian Buku tulis, pulpen Pensil, penghaput, dan lain sebagainya Siapkan, karena nanti Kita akan menulis beberapa materi Dalam video ini Yang kedua, pastikan kalian dalam keadaan bersih Sudah mandi atau belum? Nah, kalau belum mandi silahkan mandi dulu Kalau perlu, ambil air wudhu Supaya kita dalam keadaan suci dan bebas dari hadas Yang ketiga Perhatikan dengan baik-baik dan seksapa Penjelasan yang ada di video ini ya Jangan main-main dulu Fokus ke video Dengarkan apa yang ada dalam video Kemudian yang keempat Tulis materi-materi yang ada di video ini Setelah kalian mendengarkan nanti Kalian boleh menulis materi-materi yang ada di video ini Supaya apa? Supaya kalian tetap ingat apa yang kalian pelajari nanti Nah, sebelum kita mulai Ada baiknya kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar pelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kita Bermanfaat di dunia maupun di akhirat Kita berdoa pada Allah Berdoa mulai Nah, untuk pembelajaran yang pertama Nabi Muhammad SAW teladan ku Nah, kita harus meneladani seluruh aspek kehidupan dari Nabi Muhammad Karena apa? Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah Contoh yang baik untuk kita semua Maka kita harus teladani Sikap-sikap Nabi Apapun itu, sekecil apapun itu Maka kalau kita meniatkan diri kita Untuk meneladani sikap Nabi Insya Allah akan menjadi pahala buat kita semua Nah, kali ini Dari sekian banyak sikap-sikap mulia Nabi Muhammad Kita akan mempelajari tentang sikap Kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Apa sih arti jujur itu? Jujur itu artinya lurus hati Tidak berbohong atau tidak curang Bisa juga berarti Tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangi Dalam perkataan maupun perbuatan sesuai dengan kenyataannya Nah, jadi kalau orang jujur itu Dia tidak akan memlebih-lebihkan atau mengurang-urangi Apa yang dia lihat Maka dia akan katakan dengan sejujurnya Tidak ada dusta Ketika mengucapkan, tidak melebih-lebihkan Ketika mengucapkan, tidak mengurang-urangi Tidak mengurang-urangi Sehingga apa yang dia sampaikan itu Apa adanya Niat jujur ini adalah Niat yang lurus hatinya Jujur supaya mendapat ridha Allah SWT Tidak juga curang Misalnya Seorang pedagang Dia curang mengurangi timbangannya Timbangannya sudah diatur berat Baru diberikan Belanjaannya Nah, itu curang mengurangi timbangan Ada lagi misalnya Kalau dalam keseharian kita Kita minta uang Saku sama orang tua kita Ma, papa minta uang dong 5 ribu Untuk apa? Untuk beli buku Eh, ternyata pas di luar Untuk beli mainan Nah, itu adalah salah satu sikap bohong Dan tidak boleh kita lakukan Allah SWT Dan Nabi kita Muhammad SAW Melarang umat muslim Untuk berbohong dalam perbuatan Maupun perkataan Ya, karena Dusta Atau berbohong ini adalah Salah satu termasuk dosa besar Berbohong pada siapapun Kepada orang tua Kepada guru Kepada teman Tidak boleh Kita harus belajar Berkata dengan jujur Dan apa adanya Katakan saja jujur Walaupun itu nanti Terasa pahit Katakan sejujurnya Walaupun rasanya itu pahit Jadi kalau kita misalnya Nanti kalau saya berkata jujur Saya dimarahin Tidak apa-apa Yang penting kita sudah berani jujur Karena itu adalah Akhlak terpuji Salah satu sifat Nabi adalah Berkata jujur Tidak takut dengan resikonya Maka kita harus berkata dengan jujur Apapun resikonya itu Karena Hal yang demikian itu adalah Disukai oleh Allah SWT Nabi Muhammad Maka yang demikian itu adalah Sangat dikenal sebagai orang yang jujur di kota Mekah Saking jujurnya Nabi Muhammad Sehingga Satu kota Satu kota Mekah itu Menjuluki Nabi Muhammad Sebagai Al-Amin Al-Amin itu artinya Orang yang dapat dipercaya Dari kecil Nabi Muhammad Sudah bersikap jujur Nabi Muhammad waktu kecil Karena saking jujurnya Sampai dipercaya oleh orang-orang Mekah Untuk mengembalakan Kambing-kambing milik mereka Jadi kambing-kambing orang kota Mekah itu Dikembalakan oleh Nabi Muhammad Karena orang-orang Mekah Percaya dengan Nabi Muhammad Karena jujurannya Sehingga setelah dewasa Nabi Muhammad Dengan sikap jujurnya Dipercaya oleh Sayyidah Khadijah Yaitu Saudagar Pedagang Dari kota Mekah Dipercaya Untuk Menjualkan dagangannya Karena jujuran Nabi Muhammad Dalam berdagang Sehingga merauk Untung yang sangat besar Nabi Muhammad ketika berdagang Apabila barangnya tersebut jelek Maka akan dikatakan jelek Tidak dibagus-baguskan Tidak ditutupi Nabi Muhammad akan katakan Sesuai dengan keadaan Barang yang dijualnya Tidak berbohong Maka Nabi Muhammad dapat Menjulukan Al-Amin Yang artinya dapat dipercaya Nabi Muhammad SAW bersabda Hendaklah kalian berlaku jujur Karena kejujuran Membawa pada kebaikan Dan kebaikan Mengantarkan Seseorang ke surga Maka kalau Anak-anak berlaku jujur Maka insya Allah Kejujuran itu akan membawa kita Kedalam surganya Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Mulai sekarang Mulai kecil Harus biasakan Untuk bersikap jujur Pada siapapun Pada orang tua Pada teman Pada kakak Pada saudara Pada guru Pada tetangga Semuanya Biasakan bersikap jujur Apapun resikonya Jangan ditutup-tutupi Jangan berbohong Karena berbohong itu Membawa pada Kemukaran Dan kemukaran Maku membawa kita Kedalam nerak Ingat Jujur Warahmatullahi wabarakatuh Hebat kiri Sampai jumpa